Sama seperti di kota Pontianak, vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kuburaya juga resmi dimulai pada Kamis 14 Januari 2021 tadi. Pencanangan program ini dilakukan Bupati Muda Mahindrawan di Puskesmas Sungai Durian, Kecamatan Sungai Raya. Selain Puskesmas Sungai Durian di Kecamatan Sungai Raya, ada 40 kesmas yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuburaya yang juga melakukan pencanangan vaksinasi COVID-19 Sinovac. Namun vaksinasi perdana ini lebih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, sedangkan kekesertaan unsur pemerintah daerah pada pencanangan vaksin bertujuan memberikan teladan kepada masyarakat terkait pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19. Menjadi orang pertama di Kuburaya yang disuntik vaksin corona, Bupati Muda Mahindrawan mengungkapkan jika dirinya tidak memiliki persiapan khusus. Terlebih, vaksin tersebut menurutnya sama dengan vaksin-vaksin lainnya. Jika ada perubahan pada suhu tubuh itu merupakan hal yang biasa dari reaksi tubuh yang menerima vaksin. Karena itu, mudah meminta masyarakat tidak mempercayai isu-isu yang tidak benar terkait vaksin COVID-19 Sinovac dengan mencari sumber yang bisa dikonfirmasi dengan tepat. Saya tidak ada, cuma biasa saja, karena vaksin itu kita pandang jangan terlalu berlebihan juga. Karena kita juga pernah mengalami vaksin cacar waktu kecil. Itu juga sama, itu adalah virus juga, virus apa namanya, Florensia yang disuntikan kepada kita. Dan itu dilemahkan juga virusnya, sama dengan ini. Jadi COVID yang dilemahkan, yang tidak aktif ya, langsung dimasukkan. Saya kira untuk membentuk kekebalan kelompok ini, umur 18-1959, nah ini ya tentu adalah langkah yang tepat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Marijan menyebut kegiatan pencanangan sangat strategis. Sebab pencanangan yang dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi diikuti hampir seluruh perwakilan elemen masyarakat. Dengan begitu, sosialisasi di masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara masif. Kemudian, vaksin ini kan sudah semua orang dapat vaksin. Setelah kita kan umur 18-19 tahun, dikatakan begitu ya. Itu sekarang mulai dari pemahaman. Ini 6 bulan yang lalu, sedikit pemahaman terhadap masyarakat mempaham vaksin COVID-19, kemudian efek sampingnya. Setiap muka pun masuk, benda asing akan terbukti terpastinya. Terus, pertama ya, sakit sedikit, ya, dan banyak sakit. Target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kubur Raya sebanyak 337.985 orang dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Marijan menambahkan jika ada tenaga kesehatan yang menolak pemberian vaksin, dirinya pun tidak memberikan sanksi namun terus diberikan pemahaman agar bisa menerima vaksin tersebut. Septa Pantipi memberi tekan.